Hai istriper Yogyakarta tahun 2013 ini berusia 55 tahun dalam rangka Dies Natales ke-55 ini kita mengambil tema istriper Yogyakarta 55 tahun share to Indonesia dalam rangka kegiatan tersebut kita akan melakukan sebuah kegiatan apa yang disebut dengan ekspedisi tatah Papua istriper 2013 sebuah ekspedisi ke ujung Indonesia di tanah Papua upaya untuk pendakian dan penghapian pengibaran bendera istriper dan bendera 55 tahun istriper serta Indonesia persamaan kegiatan tersebut juga akan dilakukan pengabdian masyarakat di sepanjang jalan desa-desa di wilayah distrik sebuah tempatnya desa Ogunda dan desa-desa lain di lering gunung jaya-bijaya untuk itu istriper yang menugaskan unit kegiatan mahasiswa mapala kapal kata istriper Yogyakarta sebuah unit kegiatan pencinta alam yang telah mampu dan berprestasi luar biasa selama ini saya percaya mapala kapal kata mampu mengitarkan bendera istriper Yogyakarta juga bendera 55 tahun istriper serta Indonesia tahun 2013 instriper Yogyakarta genap berusia 55 tahun dalam perayaan ulang tahun yang ke-55 akan dipernyati dengan serangkaian kegiatan yang dikemas dalam konsep instriper 55 tahun sertu Indonesia salah satu kegiatan besarnya adalah ekspedisi tanah Papua instriper 2013 dalam ekspedisi ini misi yang akan dicapai adalah pengibaran bendera 55 tahun instriper sertu Indonesia di puncak karsten spiram dan puncak sumantri selain akan melakukan pendakian ke puncak karsten spiram dan puncak sumantri tim akan melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat terkait dengan bidang pendidikan kesehatan dan pertanian pendakian akan dilakukan oleh tim pertama yaitu Fikir Ardiansy, Asrul Arifin Nasudya, Surya Nimrod Sipa, dan Rahmat Ismail Nasudya sedangkan tim kedua yang beranggotakan Tri Hartanto, Anton Yusnadi, dan Miktarul Akma akan melakukan penelitian pendakian dan pengabdian masyarakat di Desa Puglimba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya Ekspedisi dimulai dengan persiapan atlet baik secara fisik, mental, maupun materi hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi ketika nanti melakukan pendakian di karsten spiram yang memiliki jalur yang cukup sulit untuk dilalui Terima kasih telah menonton! 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 Pendakian dimulai dari Sugapa yang merupakan ibu kota Kabupaten Intan Jaya yang berada di ketinggian 2200 meter di atas permukaan laut. Jalur yang panjang menjadi tantangan tersendiri bagi tim pendakian karena jalur yang dilalui Kiaugimba akan memakan waktu 5-7 hari untuk sampai ke Basecamp di danau-danau dengan kemudian 4330 meter di atas permukaan laut. Terima kasih telah menonton! 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 Setelah melakukan perjalanan selama 12 jam dari Sugapa, akhirnya Tim sampai di Desa Ogimba yang merupakan desa terakhir yang akan dilalui. Dari sinilah tim akan melanjutkan perjalanan menuju Basecamp danau-danau. Hari berikutnya, perjalanan dimulai dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa Agar perjalanan tim pendaki dimudahkan dan tidak mendapatkan halangan yang berarti Perjalanan yang cukup sulit harus dilalui oleh tim pendaki bersama 34 orang porter masyarakat asli Papua Menyeberangi sungai, medan yang berlumput, dan jalan setapak yang sangat terjal harus dilalui Terima kasih telah menonton! 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 Namun semuanya belum berakhir, setelah beberapa saat kemudian, tim dihadapkan dengan tantangan lain, yaitu jurang babi dengan kedalaman 800 meter. Tim harus melewati lintasan Tirole sepanjang 20 meter untuk mencapai puncak tertinggi Indonesia, Karsten Spirang. Akhirnya dengan tekad yang kuat untuk mengharumkan nama alama materi, tepat pukul 11 waktu Indonesia Timur, empat orang mahasiswa institut berhasil menginjakkan kaki di puncak tertinggi di Indonesia. Rasa bangga merba di dalam diri seluruh diri, karena telah berhasil membuktikan bahwa institut berbisa dan institut berbeda. Dengan tekad dan semangat pantang menyerah, akhirnya bendera and steeper berkibar di puncak tertinggi di ataran Australia. dan Australia dan Oceania. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang di Jogja dan dimanapun berada, orang tua, khususnya orang tua yang selama ini telah banyak memberi saya dukungan apapun itu. Bapak Atta dan semuanya yang saya banggakan. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat Bapak, semua saudara-saudara di kampung yang pernah menggunakan. Itu saya. Terima kasih. Untuk Bapak sama Mama, mungkin ini sedikit prestasi yang belum bisa membanggakan buat kalian. Tapi percayalah, walaupun telat, apapun itu, IJJ1 pasti awak-awakan buat Mama sama Bapak. Tenang saja. Ini prestasi yang kecil, tapi mudah-mudahan bisa membanggakan buat Mama sama Bapak. Terima kasih buat semuanya. Buat Kapak Atta, love you forever lah. Buat Instiper, buat semuanya yang membantu dan mendukung. Sayo, ini poncak kartens, poncak tertinggi di Indonesia. Hidup Indonesia, hidup Papua. Sekarang mimpi rasanya duduk di poncak tertinggi di Indonesia. Untuk teman-teman Papala Kapak Atta, Rekong Taburna, Rekong Taburna, Rekong Taburna, dan siapapun, sempatisan semuanya. Terima kasih untuk dukungannya. Saya tahu ini perjuangan yang berat. Saya tahu saya telat berujak buat kesalahan. Saya tahu saya telat pelajaran di sana. Terima kasih. Untuk orang tua, saya di rumah. Saya tahu saya telat kuliah. Selesaiannya telat. Jadi saya tunjukkan kalau saya bisa memukir prestasi. Saya berada di ujung Indonesia. Tidak ada orang yang bisa kembali di sini. Hanya dengan kembalikan kelompok tangan. Semuanya kerja keras sampai di sini. Terima kasih untuk semua. Sekali lagi, Perjuangan ini belum berakhir. Kita akan lebih menjuang lebih keras lagi. Untuk Kapak Atta, Rekong Taburna. Namun perjalanan belum berakhir. Tim harus segera kembali ke base camp. Untuk melakukan recovery. Dan persiapan pendakian ke puncak Sumantri. Setelah beristirahat dan melakukan recovery. Pada tanggal 2 Mei pukul 4 dini hari. Tim melanjutkan perjalanan menuju puncak Sumantri. Yang berada di jajaran pegunungan Jaya Wujaya. Pegunungan Jaya Wujaya merupakan satu-satunya puncak di Katulistiwa yang diselimuti S. Setelah melakukan perjalanan melewati jalan setapak yang terjal dan berbatu. Akhirnya, tim sampai di lidah S. Dari sini, tim harus melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepatu khusus pendakian gunung S. Atau sering disebut krempun. Selangkah demi selangkah, S di garis Katulistiwa diliwati oleh Tim. Saat tim melanjutkan perjalanan ke puncak Sumantri, berbagai kendala dihadapi. Seperti kelelahan dan rasa khawatir akan adanya lubang S yang tersembunyi. Namun tim terus bergerak dengan sistem moving together untuk terus melanjutkan perjalanan mencapai puncak impian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tepat pukul 10.30, tim berhasil mencapai puncak Sumantri. Kebaruan dan rasa bangga kembali menyelimuti empat mahasiswa instiber yang tidak mengenal lelah dan dengan penuh perjuangan untuk bisa mengibarkan bendera Indonesia, bendera instiber dan bendera 55 tahun instiber syargu Indonesia. Sekarang kita di puncak Sumantri, tinggian 4841. Selamat ulang tahun instiber yang ke-55. Semoga dengan 55 tahun instiber syargu Indonesia dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap bangsa dan negara. Negara cinta. Aniversari instiber Yogyakarta yang ke-55 tahun instiber memang beda. Afikta Samanta Bapakata, selamat ulang tahun Mampala Kapakata. Yang ke-35, Kapakata eksplor Indonesia. Oke, harapannya benar-benar ada gunung salju lagi yang bisa kita daging. 35 tahun SDI Indonesia, berikutnya kita eskor negeri. Yuk! Kita mau cek ini siapa bayi dosanya agak banyak gak? Biasanya dosanya banyak kalau di salju itu kotor. Yuk coba. Yuk tekan. Angkat. Nah, kotor kan? Lalu, sekarang kita lagi di puncak Sumantri ini. Bre, nanti pesan es dah di sini aja. Kita mau kasih salam-salam, kirim-kirim pesan dari ketinggian. Berapa ini ya? Dan di sini saljunya. Aku makan es di sini coy. Esnya banyak. Nanti mau pesan dari sini aja dari Papua. Ini es Indonesia ini, bre. Salju Indonesia ini, mantap. Oke, bre. Ini Diani Sumantri. Ini untuk di 35 tahun Kapakata lah, bre. Selamat lah. Terima kasih juga lah. Makasih atas kerja susah kalian yang di sana lah ya. Inilah perjuangan kami buat kalian juga. Perjuangan kita sama-sama. Ekspedisi Tanah Papua Estiber Yogyakarta 2013 telah terselenggara dengan sukses. Sebuah upaya pencapaian untuk pengibaran bendera Estiber Yogyakarta dan juga 55 tahun Estiber Sertu Indonesia di puncak tertinggi gunung di Indonesia, yaitu puncak karten Gunung Jaya Widjaya. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan secara khusus kepada Mbak Palang Kapakata Estiber Yogyakarta. Juga ucapkan terima kasih yang saya sampaikan kepada para alumni Estiber Yogyakarta, perusahaan Mita Kerja, First Resources, Astra Agrorestari terbuka, juga PT Smart terbuka. Terima kasih atas dukungan dan penyelenggaraan dari kegiatan ini. Jaya lah Estiber Yogyakarta, jaya lah Perkepunan Indonesia. Terima kasih atas dukungan dan penyelenggaraan dari kegiatan ini. Selamat menonton! Terima kasih. Taklah kutip, ku lupakan, engkau banggakan. Terima kasih.